Intro Pelaku pembacokan di Jalan Raben Raya RT 025 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barita Utara menyerahkan diri ke polisi. Pelaku bernama Suhardi 45 tahun, sedangkan korban istrinya sendiri, Karyati 32 tahun, mengalami dua luka di lengan kanan dan satu luka di jari kelingking. Menurut polisi, pelaku kesal lantaran diusir korban sambil menghamburkan pakaiannya keluar rumah. Pelaku pun khilaf dan membacok janda satu anak yang baru dinikahinya tersebut dengan sebuah parang. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sebuah parang dan pakaian korban yang berlumuran darah. Maman FR Batra TV mengabarkan